Intro Hai, we are still here in the bloody chapter It's about human circulatory system Kali ini kita akan bicara tentang blood group system Sistem penggolongan darah pada manusia Di layar terlihat ada 9 sistem penggolongan darah pada manusia ABO, MNSP, RESULTAN dan sebagainya Sembilan ini hanya 9 dari lebih banyak lagi sistem penggolongan darah pada manusia Ups, kenapa dia ada di sini? Ngapain juga nih monyet? Monyet ini adalah Recess Monkey Monyet Resus Balik ke slide berikutnya Eh, berikutnya Sebelumnya Lihat yang keempat Resus Namanya diambil dari nama monyet itu Jenis monyet itu Recess Monkey Monyet Resus Ya, tapi Resus bukanlah sistem yang paling umum digunakan sih At least di Indonesia Kalau ditanya Kamu ngolong darah apa? Kebanyakan kita akan menjawab A Atau B Atau AB Atau O Karena sistem ABO Memang merupakan sistem yang paling umum digunakan ABO Itu yang paling atas ya Nah Mengapa seseorang bergolong darah A B, AB, atau O? Semoga Gambar ini bisa menjelaskan kepada kita semua Eh, sebelah kiri Itu blood type And then In the second First Second and third row You can read there Red blood cell surface proteins Kolom Eh Lanjur kedua Protein-protein yang terdapat di permukaan sedara merah Dan yang lanjur terakhir adalah Plasma antibody Antibody Yang adanya di dalam plasma Jangan lupa bahwa kita Ketika kita belajar tentang darah Maka darah itu terbagi atas dua bagian Bagian cair dan bagian padat Bagian cair adalah plasma darah Bagian padat adalah sel-sel darah Ya Jadi kalau dilajur kedua Red blood cell Ini sel darah Berarti sel darah merah Gambarnya juga jelas ya Kayak Merah seperti itu Lalu bulat Cekung di Tengahnya Dan yang kolom ketiga adalah Plasma Cairan darah Nah Kita lihat satu persatu Tipe A Digamarkan untuk Golongan darah A Sebuah sel darah merah Yang di permukaan selnya itu Menempel Apa yang disini disebut dengan Aglutinogen Aglutinogen A Jadi kita lihat disini bahwa Seseorang bergolongan darah A Itu pada Seseorang yang bergolongan darah A itu Di permukaan sel darah merahnya Itu menempel Aglutinogen A Aglutinogen itu sejenis protein Dan kita geser ke kanan Kita lihat juga bahwa Mereka yang bergolongan darah B Di sel darah merah mereka Di permukaan sel darah mereka Menempel Aglutinogen B Dengan ide yang sama Maka kita lihat bahwa Kesbelah kanan Mereka yang bergolongan darah A B adalah mereka yang di permukaan Sel darah merah mereka Ada Aglutinogen A Dan B Dan yang paling kanan Jelas terlihat disitu bahwa Mereka yang bergolongan darah O Atau Suka disebut juga bergolongan darah Nol Itu mereka yang Di permukaan sel darah merah Mereka tidak Ada Aglutinogen Apapun Nah Itulah Yang membuat Seseorang bergolongan darah A Jadi saya sendiri Saya sendiri Golan darahnya A Berarti di permukaan darah Permukaan Sel darah merah saya Ada Aglutinogen A Semoga Penjelasan saya bisa diikuti ya Nah Sekarang kita lihat lagi Lebih lanjut Kita lihat di dalam gambar bahwa Yang Aglutinogen itu kan Yang ada di permukaan sel darah merah Nah Pertanyaan sekarang apa Yang ada di plasma darahnya Untuk itu kita akan melihat ke Lajur yang sebelah bawah Jadi dari gambar ini Kita bisa belajar bahwa Siapapun yang bergolongan darah A Atau punya aglutinogen A Di plasma darahnya Ada aglutinin B Atau anti B Karena Dari namanya juga sudah jelas Anti B Ini membuat Siapapun Termasuk saya Yang bergolongan darah A Kita tidak bisa menerima Transfusi darah dari mereka Yang bergolongan darah B Karena di dalam darah kita Yang bergolongan darah A Di plasma darah kita Ada Anti B Semoga dipahami ya Nah Selanjutnya Ke kanan Dan siapapun yang punya Golongan darah B Atau memiliki aglutinogen B Di plasma darahnya Ada anti A Ini mencegah mereka yang bergolongan darah B Menerima darah Dari mereka yang bergolongan darah A Lanjut ke sebelah kanan Disini terlihat bahwa Siapapun yang bergolongan darah A B Di plasma darahnya Tidak ada Aglutinin sama sekali Enggak ada anti A Enggak ada anti B Jadi Konsekuensinya Mereka yang bergolongan darah A B ini Dia Bisa terima Sumbangan darah Dari mereka yang bergolongan darah A Karena tidak ada anti A Mereka yang bergolongan darah A B juga bisa Menerima darah Dari mereka yang bergolongan darah B Karena di plasma darahnya Tidak ada anti B Aman Inilah sebabnya Golongan darah A B disebut sebagai Resipien Universal Artinya bisa terima dari semuanya Nah Geser ke kanan Disini terlihat Bahwa siapapun yang bergolongan darah O atau 0 Di plasma darahnya Ada Baik anti A Maupun anti B Aglutinin A Maupun aglutinin B Ini membuat Mereka yang bergolongan darah O Tidak bisa menerima Sumbangan darah dari A Mereka yang bergolongan darah O Tidak bisa terima Sumbangan darah dari B Gak bisa juga terima Sumbangan darah dari A B Jadi khusus yang A B Eh maaf Khusus yang O Dia cuma bisa terima Darah dari O Tapi Karena Golongan darah O Itu Di permukaan Sumbangan darah merahnya Tidak ada Aglutinogen A Maupun Aglutinogen B Maka berarti Tidak ada Apapun Di dalam diri Darah O Yang Yang akan Ditolak Oleh aglutinin Manapun Ini membuat Golongan darah O Itu bisa Disumbangkan Kepada siapapun Dengan golongan darah Apapun Inilah sebabnya Tipe golongan darah O Disebut Donor Universal Berdasarkan Keperadaan Aglutinogen Dan aglutinin Inilah Maka terjadi Kompatibilitas Transfusi darah Seperti ini Seperti pada gambar O Bisa nyumbang ke A Bisa nyumbang ke A B bisa nyumbang ke B A B Bisa terima dari A Dari O Dan dari B Sekali lagi O Donor universal A B Resipien universal Tentu saja O Bisa terima dari O A Bisa terima dari Darah dari A B Bisa terima darah dari B Dan A B Bisa dari A B Ya Begitulah Pembahasan tentang Sistem Penggolongan darah Semoga bermanfaat Buat kita semua Thanks For listening God bless you Sub indo by broth3rmax Terima kasih.